Yang pemirsa diduga mengalami remblong, sebuah bus di Padang, Sumatera Barat menabrak tiga kendaraan yang melaju dari arah berlawanan. Akibat tabrakan beruntun, 12 orang penumpang bus terluka dan dilarikan ke rumah sakit terdekat. Ishak Tangis mewarnai proses evakuasi penumpang bus pariwisata yang baru saja mengalami kecelakaan beruntun di Jalan Raya Padang, Solok, kilometer 19, Lubuk, Kilangan, Padang. Bus yang terguling ini membawa penumpang rombongan siswa SMA Negeri 6, Kota Padang. Kecelakaan terjadi diduga karena bus mengalami remblong dan menabrak tiga kendaraan, yakni sebuah truk pengangkut batu bara dan dua buah minibus yang melaju dari arah berlawanan. Akibat kecelakaan, 12 korban terluka dan dilarikan ke rumah sakit Reksodi Wirio Ganting dan rumah sakit Semen Padang. Untuk penyelidikan lebih lanjut, supir bus ditahan di Wapol Seklubuk, Kilangan. Dari Padang, Sumatera Barat, Budi Sunandar, AINews, melaporkan.